Membahas pertenangan sapi Indonesia tidak akan habis karena terus berkembangnya kemajuan-kemajuan dan terus berkembangnya populasi sapi Indonesia. Nah, seperti apa perkembangan bisnis dan populasi sapi Indonesia? Ayo kita ikutin wawancara saya dengan Prof. Dr. Mulakno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabakus. Jumpa lagi dengan saya, Idil Janto. Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Sahabat, ayo kita ikutin wawancara saya dengan Prof. Dr. Mulakno. Beliau adalah sebagai Kepala Pusat Kajian Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dari IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, seperti apa perkembangan bisnis sapi atau perkembangan populasi sapi di negeri kita ini ya? Karena Prof kan memang dari kampus mengamati juga dulu pernah sebagai seorang beryukrat di bidang peternakan. Prof, ya bisa cerita? Ya, dari sisi populasi itu menyedihkan. Karena kalau saya ngomong populasi harusnya populasi sapi kita sendiri. Populasi sapi asli, sapi lokal. Dan itu yang harusnya berkembang seperti perkembangan jumlah penduduk Indonesia juga. Nah, sekarang jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 275 juta. Persentasenya berapa persen ya kira-kira perkembangannya itu. Nah, sapi nggak secepat itu. Malah lebih lambat menurut saya itu. Pengembangan, perkembangan populasi sapi itu. Ini yang menurut saya menyedihkan karena ketika banyak orang butuh tangan dari hewan sebagai sumber protein, ternyata harus dipenuhi dari impor. Nah, ini yang menurut saya itu bagaimana caranya mengembalikan atau mengoptimalkan sumber daya alam kita dengan sapi-sapinya itu untuk bisa mengikuti pertumbuhan manusia juga lah. Begitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa Prof ya? Perkembangan sapi atau populasi sapi tidak secepat populasi manusia. Padahal kalau kita dengar seperti di Australia, kemudian juga di Brazil, itu katanya sapinya lebih banyak kan Prof, daripada orangnya ini. Kira-kira penyebabnya apa di negeri kita nggak bisa? Jadi begini, setelah saya pelajari belasan tahun ya Pak ya, ternyata rasio jumlah manusia dan sapi itu selama 75 tahun ini, itu 5 ekor sapi untuk 100 orang, itu kira-kira tahun 1945, 5 ekor sapi untuk 100 orang. Setelah tahun 2018-2020 ini, itu 6 ekor sapi untuk 100 orang, hanya naik 1 ekor. Wah, ini ada apa ini? Satu, temuan. Nah, ternyata berarti sapi ini secara reproduksi tidak berkembang. yang berkembang jumlahnya dan jumlah ternak maupun jumlah peternaknya. Jadi peternak di Indonesia itu rata-rata cuma 2 ekor, katakan itu. Satu petani punya? Satu petani 2 ekor, rata-rata nasional. Tepatnya lah satu setengah ekor, Pak. Ya, saya anggap 2 ekor aja. Berarti jumlah peternaknya itu kan manusianya itu nambah, dan mereka ditransmigrasi, dipindah kemana, program-program pemerintah itu mereka bawa sapi. Tapi jumlah sapinya itu per orang tetap aja 2 ekoran itu. Itu yang pokok-kokok. Jadi, ya memang dari dulu kayak begini terus. Makanya terus akhirnya 5 ekor per 100 orang menjadi 6 ekor per 100 orang. Hanya nambah jumlah peternaknya, tetapi populasinya tidak nambah. Artinya reproduksi macet. Nah, itu yang kedua. Macet kena apa? Kok reproduksinya macet? Ya, karena gara-gara si peternaknya tadi itu kalau sudah lebih dari 3 ekor, dipotong. Sebelah lebih dari 3 ekor, dipotong. Kenapa kok dipotong? Enggak ada tenaga, enggak punya lahan, akhirnya ya cuman segitu-gitu-nya aja. Petina-petina yang harusnya bisa beranak sampai umur 10 tahun, sampai 15 tahun, terpaksa masuk RPH, Pak. Oke lah, diambil aja harusnya 8 kali misalnya. Sudah cukup. Itu tapi enggak terjadi. Jadi, itulah Pak kenapa akhirnya enggak berkembang. Yang keempat, para pemain-pemain baru ini kecenderungannya ya pengebukan saja. Enggak pembiakan. Karena ya perlu waktu lama, perputaran uangnya juga lambang. Dan semua pembiakan diselahkan kepada petanak-petanak kecil yang saya ceritakan itu. Gitu, Pak kira-kira. Sebenarnya kan perhatian pemerintah cukup besar ya, Prof. Ya, sejak zaman reformasi itu kami dengar sudah menganggarkan sekian T untuk suah sebada. Nah, dalam jangka hampir 25 tahun ini, sepertinya populasi malah berkurang. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya, Prof? Ya, saya, kalau saya merasakan perhatian pemerintah itu sangat tinggi. Ya, kalau dikatakan pemerintah tidak berhatiin itu salah. Sangat tinggi, ya, sangat concern. Tetapi, ternyata cara mengeksekusinya strategi yang digunakan itu yang kurang pas. Jadi, seorang teman saya yang baru pensiun, dia menangani program-program seperti itu menyampaikan bahwa selama dia menjabat sudah menghabiskan dana 5 triliun. Ya, selama 4 tahun ini. Dan ternyata, menurut dia itu, bukan menurut saya, menurut dia sendiri, enggak, enggak cucuk istilahnya, enggak jadi apa-apa. Uang ya hilang saja. Kalaupun jadi, ya, jumlahnya ya, jauh dari yang diharapkan dari angka 5 triliun itu. Nah, menurut dia, dan saya setuju, karena sudah banyak kepentingan masuk, sehingga 5 triliun itu, ya, mari kita gunakan untuk seolah-olah itu untuk program padahal sebenarnya dinikmati oleh, berjamaah oleh, ya, enggak tahulah. Ya, pemerintah uangnya begitu banyak yang menikmati orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian yang dijadikan obyek nanti ya, peternaknya, KPK juga sering masuk, banyak korupsi, atau kesimpannya lewangan, penyelewangan, ada yang ketanggup, ada yang tidak, tapi akhirnya semua menjadi masalah, semua. Ya, padahal kita berharap 5 triliun itu, ya, boleh jadilah gitu. Jadi, ternak makin berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau menurut saya, angka 5 triliun yang menurut teman saya itu didedikasikan untuk peternak, tetapi, cara memilih peternaknya salah, peternak yang kebagian tadi juga tidak disiapkan, jadi, kemudian ketika mereka belum siap, sudah diberi bantuan, macam-macam, akhirnya ya, ya itulah, akhirnya tidak jadi. Gitu. Nah, kita kan melihat ya, dua kali kepemimpinan presiden yang dipilih ya, baik kejamannya Pak SBY, maupun Pak Jokowi ini ya, nah ini kan, kalau disampaikan kan, sudah sekian triliun, tetap juga gagal. Nah, kira-kira menurut Prof ya, ke depan ini seperti apa? Tidak adanya, nanti ada, pergantian presiden ini ya, supaya, apa yang disampaikan Prof ini, didengar oleh calon-calon presiden, supaya, ya, janganlah mengulangi dua presiden sebelumnya, karena memang, benar-benar itu salah. Ya, Jadi, begini, kalau menurut saya, pemerintah harus mengikuti perlaku warganya, ya itu, apa itu? Dalam konteks api apa? Dalam konteks api, itu yang mau, dan mau, dan mampu, mengembang biakan, itu peternak kecil, jumlahnya 98% dari peternak yang ada itu adalah peternak-peternak kecil. Sedangkan peternak-peternak besar, itu nggak mau, peperhatan. Namun, biar mereka, biarlah mereka berbisnis saja. tetapi yang mengembangkan populasi, serahkan saja kepada peternak. Tampaknya sekarang tidak begitu. Memang begitu, Pak, habis 5 triliun, tetapi, tadi saya katakan, caranya salah. Nah, jadi yang 98% itu, mari kita siapkan dulu. Disiapkan mentalnya, disiapkan kemampuan berpikirnya, kemampuan bisnisnya, itu kita siapkan semua, Pak. Penguasaan, IPTEC-nya harus kita siapkan. Itulah yang kami kerjakan melalui Sekolah Peternak Rakyat. Kami hadir, ingin memintarkan peternak-peternak, tapi yang menguasai 98% tadi itu. Kalau enggak disentuh, enggak ditemenin, enggak dikasih ilmu, Pak, ya sudah sampai kapanpun, enggak pernah bisa itu. 98% kan hampir 100%. Hampir 100% orang tekun peternak, dia lahan juga ada, militansinya ada, tapi ilmunya enggak ada. Nah, inilah kami hadir, IPT hadir, untuk memberi ilmu. Kami orang-orang yang punya ilmu, enggak punya lahan, enggak punya waktu untuk peternak. Jadi yang terjadi, sekarang ini, yang mari kita perbaiki adalah, yang dulu, yang punya ilmu tidak bisa peternak, tetapi yang militan peternak tidak punya ilmu, mari kita bergandanya untuk yang punya ilmu, sharing dengan yang punya tenaga dan punya pengalaman, demikian juga sebaliknya. Nah, perkawinan antara praktisi dan teoritis ini, mudah-mudahan bisa mengeluarkan. Apa itu terlalu teknis, kalau saya bicarakan di sini, tetapi, semangat orang, kampus, sama komunitas peternak ini, dikawinkan, inilah kunci untuk pengembangan para pemimpin bangsa kita ke depan. Harus ke sana, Pak. Harus ke sana, Pak. Baik, Prof. Terima kasih, karena seseriannya, semoga, kami bisa berpikir, Prof. dapat insight, untuk kita semua, dan juga, untuk menonton ke depan, dan supaya Indonesia, bisa lebih baik. Baik, sahabat, tetap semangat jadi peternak, salam Sapi Bagus. Untuk meningkatkan pengetahuan, dalam berbisnis sapi, meningkatkan kualitas, dalam pengelolaan kandang, dan memperluas jaringan relasi, para peternak Indonesia, Sapi Bagus Farm, membuka acara pelatihan bisnis sapi, bagi para peternak pemula, ataupun yang sudah berjalan bisnis sapinya. Selain itu, ada pula pelatihan in-house training, bagi perusahaan, yang akan mempersiapkan masa pensiun, bagi karyawannya. Untuk info pendaftaran, silahkan hubungi kontak person berikut ini ya. Terima kasih telah menonton!